Intro Hai semuanya, selamat datang. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Di video kali ini, kita akan kembali membahas sebuah alur cerita seri drama Korea berjudul Who Are You? atau School 2015, episode ke-8. Untuk menonton episode sebelumnya, silahkan klik i-card di layar atas. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe aja ya. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung lanjut aja ke ceritanya guys. Di episode sebelumnya, Enbi masih terdiam ketika mendengar Hanian bertanya apakah ia benar-benar goen biul dengan tatapan curiganya. Enbi sempat terdiam namun ketika Enbi berkata, Belum sempat menyelesaikan jawabannya, Hanian memotong perkataan Enbi dengan meyakinkan dirinya bahwa orang yang ada di hadapannya itu adalah benar-benar goen biul yang ia sukai sejak kecil. Kemudian, Hanian mengajak Enbi pulang dan memegang tangan Enbi. Namun Enbi melepasnya dengan ekspresi cemas. Hanian pun meminta maaf dan berkata bahwa pikirannya sedang kacau. Ketika Hanian berada di kamarnya, dia masih kebingungan karena mengingat apa yang baru saja terjadi. Begitu juga dengan Enbi. Namun tiba-tiba ibunya datang dan Enbi pun bertanya, Apakah ibunya merasa bahagia jika Enbi berada di sampingnya? Karena Enbi merasakan kebahagiaan sejak menjadi goen biul. Namun, ia takut jika kebahagiaannya itu harus terjadi di atas penderitaan orang lain yang kehilangan goen biul. Namun ibunya menjawab bahwa ia juga bahagia dan menawari Enbi untuk pindah sekolah jika ia merasa sulit berada di Seoul. Keesokan harinya, tidak seperti biasa, Tequang berangkat ke sekolah naik bus. Sementara Hanian yang melihat Enbi langsung turun dari bus dan menghampiri Enbi. Hanian bertanya mengapa Enbi tidak berolahraga tadi pagi. Namun Enbi beralasan bahwa ia masih tertidur. Hanian pun meminta Enbi untuk menemaninya berolahraga lagi besok karena ia merasa bosan jika sendirian. Hanian juga mengajak Enbi untuk menonton film sepulang latihan sore nanti. Tiba-tiba, Tequang muncul dan ikut bergabung mengajak nonton bersama-sama. Tak lama kemudian muncul sepeda motor dari belakang yang hampir saja menabrak Enbi. Untung saja, Hanian bergerak cepat menarik Enbi ke pelukannya. Sementara Tequang berteriak memarahi pengendara tersebut. Dan berjalan terlebih dulu dengan tatapan cemburu melihat Hanian yang menarik tangan Enbi. Di kelas, guru Kim mengenalkan seorang guru perempuan baru yang pakaiannya sangat mini. Bahkan tidak terlihat memenuhi standar baju yang biasa dikenakan oleh para guru di sekolah tersebut. Namun terlihat justru para murid sangat bersemangat atas kedatangan guru yang seksi dan imut itu. Berlanjut, saat jam makan siang, Enbi duduk di samping Songju yang sedang makan bersama Suyong. Tequang pun datang dan ingin duduk di depan Enbi. Namun Hanian datang dan mengambil tempat itu terlebih dulu. Sehingga Tequang mengalah dan duduk di sisi yang lain. Enbi bertanya kepada Songju mengenai audisinya bersama agensi milik paman Suyong. Songju menjawab bahwa audisinya diundur. Dengan gugup, Suyong menjelaskan bahwa pamannya masih sibuk. Sementara di perpustakaan, Enbi mendengar pembicaraan Suyong dengan pamannya di telpon. Suyong meminta pamannya untuk bertemu dengan Suyong walaupun hanya sebentar. Ia menyuruh pamannya untuk sekedar menyuruh Suyong ini dan itu. Suyong juga mengatakan bahwa menurutnya Songju tidak memiliki bakat. Di sini sudah jelas ya guys bahwa Suyong mendekati Songju hanya agar lebih mudah untuk menghancurkan Enbi. Tiba-tiba Suyong yang melihat Enbi pun kaget menutup telponnya. Mendengar hal itu Enbi menggertak Suyong agar tidak melukai Songju. Tetapi Suyong yang tiba-tiba melihat Hanian dari belakang dengan sengaja mengatakan bahwa Enbiul sangat mirip dengan Li Enbi. Suyong juga memanggil Hanian yang saat itu hendak berjalan mendekati Enbi. Hanian tidak berkomentar tentang apa yang ia dengar dan hanya bertanya apakah Enbi bertengkar lagi dengan Suyong. Kemudian Hanian mengingatkan janjinya untuk menonton bersama nanti sore. Enbi masuk ke kelas dan mencari-cari buku catatannya. Kemudian ia mengingat perkataan Taekwang bahwa Suyong mengetahui tulisan tangan Enbiul yang sekarang sama persis. Kemudian Enbi berdiri dan menanyakan kepada semua temannya apakah ada yang mengambil buku catatannya. Namun tidak ada yang mengetahuinya. Sehingga Enbi melihat ke arah Suyong. Suyong pun terlihat gugup karena memang Suyong lah yang mengambilnya. Saat pelajaran olahraga segera dimulai, Suyong tiba-tiba sakit perut dan memutuskan untuk beristirahat saja. Sedangkan di lapangan, guru olahraga sedang memberikan materi cara melakukan pertolongan pertama. Dan Minjun datang agak terlambat karena membawa peralatan olahraga. Saat mencuci tangan, Enbi menghampiri Songju dan meminta Songju yang sedang berselisih paham dengan si Jin untuk segera berbaikan. Namun Songju menolaknya dan Enbi juga meminta Songju untuk berhati-hati kepada Suyong. Namun lagi-lagi Songju mengabaikan perkataan Enbi. Enbi yang duduk dengan ekspresi wajah muram tiba-tiba terkejut saat Taekwong datang dan memotret Enbi dari belakang. Taekwong memarahinya karena tidak suka melihat ekspresi wajah Enbi yang terlihat seperti itu lagi. Taekwong berusaha memasang wajah aneh dan itu berhasil membuat Enbi tertawa kembali. Setelah jam olahraga selesai, guru bahasa Inggris meminta tugasnya agar dikumpulkan secepatnya. Ketika Suyong membuka laptopnya, tiba-tiba saja laptopnya rusak. Begitu pula dengan laptop milik kelompok Minjun dan kelompok Hena. Kemudian Hena menuduh Suyong yang melakukannya. Karena saat pelajaran olahraga hanya Suyong yang berada di kelas. Tapi Songju membela Suyong dan mengatakan bahwa Suyong berada di ruang kesehatan saat itu. Sementara di kantor kepala sekolah, semua guru membicarakan kelas guru Kim mengenai insiden tugas bahasa Inggris. Guru bahasa Inggris akhirnya memberikan toleransi kepada kelompok yang mengalami insiden ini untuk mengumpulkan tugasnya besok. Namun, tetap saja nilai mereka akan dikurangi. Selain itu, kepala sekolah juga meminta guru Kim mencari tahu siapa dalang dibalik insiden tersebut. Beralih ke kantor kejaksaan, ayah Suyong mendapatkan hasil analisa tulisan tangan yang diberikan Suyong. Dan hasilnya menunjukkan bahwa tulisan itu adalah milik satu orang yang sama. Hanian yang sedang berlatih berenang tiba-tiba teringat kejadian setahun yang lalu bersama Goenbyul. Saat itu, Enbyul bertanya kepada Hanian bagaimana jika dirinya ternyata mempunyai saudara kembar. Mendengar itu, Hanian hanya tertawa dan berkata bahwa itu akan membuatnya kebingungan dan sakit kepala karena harus bertemu dengan dua orang seperti Enbyul. Di sore hari, Enby sudah menunggu Hanian di bioskop. Beberapa saat kemudian, Hanian datang namun tampak seperti ragu untuk menghampiri Enby. Bahkan Hanian yang biasanya merangkul Enby mengurungkan niatnya dan akhirnya mereka hanya berjalan berdampingan. Di dalam bioskop, mereka berdua terlihat sangat serius tanpa ekspresi apapun dan hanya terdiam satu sama lain. Sebelum pulang, mereka jalan-jalan terlebih dahulu. Mereka pergi ke sebuah toko mainan, kemudian berkeliling melihat boneka. Terlihat Enby sangat menyukai semua boneka-boneka teddy bear tersebut. Sekilas, Hanian terlihat kebingungan karena teringat dulu saat memberikan boneka untuk Enbyul. Enbyul justru bersin dan memarahi Hanian. Bahkan Enbyul memberingatkan Hanian untuk tidak memberikan benda seperti itu lagi kepadanya. Nah, semakin jelas kan guys, perbedaan antara Enbyul dan Enby yang sudah mulai Hanian ketahui. Namun di sini Hanian terlihat masih berpikir siapa sebenarnya gadis yang ada di hadapannya itu. Jelas bingung lah ya guys, karena Hanian tadinya kan sukanya sama Enbyul, bukan sama Li Enby. Saat Hanian dan Enby menuju halte, mereka bertemu dengan Taekwong yang berkata bahwa ia sedang menunggu Enbyul. Namun tiba-tiba besiang Enby tuju datang dan Hanian pun meminta Enby segera pulang. Taekwong berusaha menahannya, namun Enby memilih untuk pulang. Hanian berkata mengapa Taekwong sekarang jadi lebih peduli kepada Enbyul. Taekwong menjelaskan bahwa Enbyul yang sekarang lebih membutuhkan Taekwong daripada Hanian. Hanian pun marah mendengarnya dan mencekik Taekwong sembari bertanya, apakah Enbyul yang sekarang dengan Enbyul yang dulu adalah orang yang berbeda? Hanian pun melepas tangannya dan Taekwong pergi sembari berkata kepada Hanian, untuk tidak menganggap serius perkataan Taekwong barusan. Keesokan harinya, Suyong menjadi buah bibir teman-teman yang kesal karena menyangka bahwa Suyong yang membuat mereka harus mengerjakan ulang tugas bahasa Inggris. Sementara Guru Kim memeriksa CCTV dan melihat bahwa Suyong masuk ke dalam kelas pada saat jam olahraga. Kemudian Guru Kim memanggil Suyong dan memberinya beberapa pertanyaan. Namun Suyong beralasan bahwa saat itu ruang kesehatan penuh. Itu sebabnya ia tidur di kelas. Lagi pula, tidak mungkin Suyong merusak laptop yang ada tugas miliknya sendiri. Guru Kim pun mempertimbangkan alibi Suyong. Suyong keluar dari ruangan Guru Kim, kemudian berpapasan dengan NB yang menatapnya dengan tatapan sinis. Saat kembali ke kelas, semua orang yang mengetahui Suyong berbohong langsung menginterogasinya. Mereka semua menduga kalau memang Suyong yang merusak laptop mereka. Apalagi yang rusak adalah laptop milik anak-anak yang memiliki nilai bagus. Pada saat itu juga, Minjun bercerita mengenai kejadian saat melihat Suyong mengambil sesuatu di loker mejaan biol. Dan Minjun menduga kalau itu adalah buku catatan milik Nbyul. Suyong hanya bisa diam dengan penuh rasa ketakutan. Haina menghampiri Suyong dan membuka tasnya dengan paksa. Ia juga mengeluarkan isi tas Suyong. Dan benar saja, buku catatan Nbyul ada di dalam tas Suyong. Melihat itu, semua siswa semakin yakin bahwa pelaku perusak laptop adalah Suyong. Mereka juga mulai mengungkit mengenai berita siswi tukang buli yang mereka yakini kalau itu adalah Suyong. Sungju yang baru datang, kaget melihat kejadian itu. Suyong berusaha mengelak, namun gagal karena tidak ada satu orang pun yang mempercayainya. Saat Nbyul datang ke kelas, Suyong hendak menghampirinya. Namun Tequang tiba-tiba muncul dan berdiri di belakang Nbyul. Suyong pun hanya berdiri sambil menahan emosinya. Berikutnya, Minjun sebagai ketua kelas pun dipanggil ke kantor guru Kim. Namun Minjun mempunyai alibi yang rinci dan tidak meninggalkan kecurigaan apapun. Suyong bertemu Nby di balkon. Nby berkata kepada Suyong tentang bagaimana rasanya diperlakukan seperti itu. Dipojokkan ketika ia tak melakukan kesalahan dan tidak ada yang mau percaya padanya. Seakan mengingatkan perlakuan Suyong kepada Nby saat masih di Tungyong dulu. Nby pun berlalu tanpa mendengarkan Suyong yang berteriak meluapkan emosinya terhadap Nby. Di malam hari, guru Kim pergi ke tempat perbaikan komputer ditemani oleh guru baru. Di sana, guru Kim menemukan kejanggalan karena salah satu komputer mengalami kerusakan hardware sedangkan yang lainnya rusak karena diformat saja. Setelah guru Kim menyelidikinya, ternyata yang mengalami kerusakan hardware adalah laptop milik Minjun. Guru Kim pun berpikir bahwa bisa jadi Minjun lah yang melakukannya. Saat guru Kim selesai makan dengan guru baru, ia terkejut karena mendapat sebuah SMS singkat dari Jung Soo In. Yang berisi... Bersamaan dengan guru baru yang menepuk pundak guru Kim semakin membuat guru Kim terkejut. Wah, sebenarnya ada apa ya guys sama Jung Soo In ini? Kok sampai-sampai gurunya juga ikut diteror ya? Lanjut, ayah Suyong yang sudah mendapatkan hasil analisa tulisan yang diperiksanya memberikan hasil tersebut kepada Suyong. Ia meminta agar Suyong menggunakannya dengan hati-hati dan tidak macam-macam lagi. Suyong pun tampak puas karena hasilnya sesuai dengan dugaannya. Keesokan harinya, saat Hanian hendak naik bus, tiba-tiba saja mengurungkan niatnya setelah melihat Enbi. Hal itu pun membuat Enbi kecewa dan hanya bisa membayangkan ketika Hanian mengikutinya dan duduk di belakang. Berlanjut, saat di kelas, Enbi hanya terdiam melihat bangku Hanian yang kosong. Teguang yang melihatnya pun ikut kecewa dibuatnya. Ketika jam istirahat, Suyong memberikan hasil analisa tulisannya kepada Enbi. Suyong mengira Enbi akan cemas melihatnya. Namun justru sebaliknya, Enbi tersenyum dan menyuruh Suyong melakukan apapun yang dia inginkan. Suyong balik mengancam dengan meminta Enbi untuk pergi dari sekolah itu. Dengan begitu, Suyong tidak akan melukai teman-teman Enbiol dengan mengungkapkan identitas asli Enbi. Namun Enbi membalas bahwa ia tidak takut dan akan pergi setelah menghancurkan Suyong. Tak lama, Enbi pun melempar kertas analisa tersebut ke muka Suyong dan pergi meninggalkannya. Kali ini, Suyong hanya terdiam menatap kepergian Enbi. Suyong yang ternyata tidak tinggal diam dengan perlakuan Enbi berusaha melakukan sesuatu kepada Enbi. Suyong pun mengirimi pesan kepada Hanian yang berisi potongan koran berita mengenai Love House, serta gambar kartu pelajar Enbi saat masih bersekolah di Tungyong dulu. Itu semua membuat Hanian kembali teringat saat Song Ju menelpon mengabarkan Go Enbiol yang menghilang. Dan dia juga teringat saat Enbiol mengatakan jika ia memiliki saudara kembar. Tak lama kemudian, Hanian mendapat telepon dari Enbi. Saat hari sudah malam, Hanian berjalan bersama Enbi. Enbi bertanya kepada Hanian mengapa ia tidak sekolah tadi. Hanian menjawab bahwa ia hanya ingin bolos. Tiba-tiba, Enbi berhenti dan berkata bahwa ada hal yang ingin ia katakan. Enbi mulai menjelaskan bahwa ingatannya sudah kembali. Hanian pun hanya menunjukkan ekspresi datar mendengarnya. Kemudian, ia mengingatkan Enbi mengenai satu permintaannya yang harus Enbi kabulkan jika ingatannya sudah pulih. Hanian memegang pundak Enbi dan meminta Enbi agar menjawab dengan kata ia untuk apapun yang Hanian tanyakan. Kemudian, Hanian bertanya memastikan bahwa gadis yang ada di hadapannya adalah Go Enbiol. Enbi melepaskan pelukan Hanian dan meminta maaf berkali-kali. Namun Hanian justru kesal dan menanyakan kepada Enbi, mengapa ia tidak mengatakan dari awal siapa ia sebenarnya. Tepat saat Hanian terus-menerus mendorong Enbi, Tequang datang dan menarik tangan Enbi. Tequang pun mengajak Enbi pergi. Namun, baru beberapa langkah, Hanian berusaha menahan Enbi dan menarik tangan Enbi kembali. Oke guys, sebelum kita tutup ceritanya, seperti biasa kita akan membahas beberapa scene di episode ini ya. Jadi sebenarnya Enbi ini sukanya sama siapa sih? Dia sepertinya membutuhkan Tequang, tapi kayaknya selalu merasa nyaman kalau lagi bareng Hanian. Sedangkan Hanian yang sekarang tahu siapa Enbi sebenarnya, belum bisa menerima identitas asli Enbi. Entah karena dia terlanjur sukanya sama Enbi, atau karena memang dia bingung sekarang jadi menaruh perasaan sama Enbi yang ternyata orang yang belum dia kenal sebelumnya. Nah guys, jika kalian penasaran dengan kelanjutannya, stay tune terus di channel kami ya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian ceritanya. Cukup sekian di episode kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!